Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Diyastuti, dosen jurusan ilmu ekonomi Fakultas Bisnis dan Ekonomi KWI. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekan bagaimana cara melakukan regresi data panel dengan metode fixed effect dan random effect menggunakan software STATA. Jika kita pertama kali membuka STATA, hal yang pertama kali kita lakukan adalah memasukkan data yang akan kita analisis ke dalam program. Di sini saya telah memasukkan data. Nah, selanjutnya kita akan mengetahui data yang kita masukkan ini variabelnya isinya apa saja sih. Nah, kita bisa gunakan perintah browse. Jadi, bisa dituliskan di komen lain di sebelah kiri saya. Browse, bawah. Kemudian kita enter. Maka, STATA akan menampilkan jendela baru seperti ini. Nah, jadi data yang baru saja saya input ke dalam program itu memiliki delapan variable. Karena ini data panel. Jadi, ada variable ID waktu. Di sini namanya tahun. Kemudian variable ID cross-sectionnya. Karena ini data individu. Di sini variable identitasnya bernama ID underscore respondent. Kemudian variable yang akan kita gunakan untuk analisis adalah variable pengeluaran. Jadi, ini yang akan menjadi variable terikat dalam analisis kita. Kita akan meregress bagaimana pengaruh pendidikan, kemudian lokasi tinggal berupa dummy kota, kemudian variable gender berupa dummy laki-laki, dan household size atau jumlah anggota keluarga, serta status dari respondent. Apakah dia itu penerima bansos atau bukan? Kemudian, kelima variable tersebut akan kita regress terhadap pengeluaran. Bagaimana pengaruh dari variable-variable tersebut terhadap pengeluaran individu. Oke, saya akan lanjut. Di sini kita bisa melihat summary statistik atau ringkasan statistik dari semua variable yang kita miliki dengan menuliskan perintah. Summarize di sebelah kiri bawah saya. Di sini summarize. Kalau sudah, silakan di-enter dan Stata akan menampilkan luaran seperti ini. Jadi, variable tahun, ID respondent, pengeluaran, dan lain-lain. Di sini Stata memberikan informasi. Berapa banyak observasi di tiap variable, kemudian raratanya berapa, standar deviasinya berapa, dan di sini ada nilai minimumnya berapa dan nilai maksimumnya berapa. Oke, sebelum masuk ke analisis, karena Stata itu defaultnya, membaca data sebagai data cross-section. Sehingga ketika kita bekerja dengan Stata dan yang kita analisis adalah data. Selain cross-section, baik itu panel atau time series, kita harus memberi tahu kepada Stata. Nah, sebelum kita melakukan analisis, kita harus ngasih tahu ke Stata bahwa data kita ini bukan data cross-section, tapi data panel. Bagaimana cara memberi tahu Stata bahwa data kita ini adalah data panel, bisa kita gunakan perintah seperti di kolom bawah sebelah kiri saya. Nah, di sini ada xt-set. Ini adalah perintahnya. Jadi, xt itu lambang dari panel. Kemudian set, jadi mengatur data menjadi data panel. xt-set, spasi, diikuti dengan ID individu. Kalau yang digunakan adalah data provinsi misalnya, maka yang dituliskan di sini berarti nama variable provinsi. Kemudian setelah ID individu, diikuti dengan ID waktu. Karena di sini data panel yang saya gunakan adalah data tahunan, dan nama variable waktu tahunnya adalah tahun, sehingga saya tuliskan tahun. Sehingga ketika di sini teman-teman menggunakan data lain, kemungkinan besar namanya berbeda. Jadi, silakan disesuaikan. Nah, setelah ditulis perintahnya, di-enter, maka Stata akan memberikan respon seperti ini. Berarti Stata sudah bisa menangkap, oke, berarti data yang mau kamu gunakan adalah data panel. Nah, baru kita masuk ke analisis. Nah, di sini kita akan mempraktekan dua metode dalam regresi panel statis, yaitu metode random effect dan metode fixed effect. Saya akan memulainya dengan metode random effect. bagaimana caranya? Nah, caranya adalah seperti ini. Jadi, kita tuliskan perintah untuk meminta Stata melakukan analisis regresi panel random effect, perintahnya adalah seperti ini. Jadi, Xt-req jangan kebalik sama yang tadi, yang tadi Xt-set. Nah, untuk analisisnya kita menggunakan Xt-req atau Xt-regress. Nah, Xt-req ini adalah perintah utamanya, kemudian diberi tanda spasi, diikuti dengan variable terikat atau variable Y. Biasanya di sebut variable Y atau variable terikat atau outcome dari analisis. Itu ditulis tepat setelah perintah Xt-req. Baru setelah itu diikuti dengan variable bebas atau prediktor atau variable X-nya. Di sini saya memasukkan variable pendidikan, kota, laki-laki, kemudian HH size, sama variable bansos. Kelima variable ini saya gunakan untuk melihat bagaimana pengaruh variable-variable tersebut dalam mempengaruhi besarnya pengeluaran individu. Kalau sudah ditulis seperti ini, silakan di-enter. Kita akan mendapatkan tampilan yang dihasilkan oleh Stata seperti ini. Jadi, Stata akan mengulang. Pertama-tama dia bakal mengulang komen atau perintah yang kita tulis, kemudian dia akan menampilkan hasilnya. Dan di sini ada identitas random effect GLS regression. Ini untuk regresi data panel menggunakan random effect. Kalau fixed effect bagaimana? Nah, kalau fixed effect, itu kita tinggal menambahkan di sini tanda koma di variable terakhir, spasi, kemudian FE. FE itu kependekan dari fixed effect. Kemudian tinggal di-enter. Nah, Stata akan mengeluarkan output seperti ini. Bisa dilihat identitasnya sudah berubah di sini. Bukan lagi random effect, tapi fixed effect. Nah, hasilnya seperti ini. Sekarang, kapan kita menggunakan random effect, kapan kita menggunakan fixed effect? Ada banyak cara untuk menentukan mana yang menjadi metode terbaik. Tapi salah satu cara yang bisa kita gunakan adalah menggunakan uji Haussmann. Nah, bagaimana cara melakukan uji Haussmann? Jadi, pertama-tama kita harus melakukan regresi menggunakan random dan fixed terlebih dahulu. dan kita harus menyimpan. Kita meminta Stata untuk menyimpan hasil regresinya. Kemudian, di akhir nanti baru kita meminta Stata untuk membandingkan dari hasil random dan fixed. Itu secara statistik lebih bagus yang mana. Nah, sehingga di sini setelah melakukan regresi, fixed effect kita akan menyimpannya. Bagaimana cara menyimpan hasil analisis? Kita gunakan perintah estimate store, spasi. Jadi, di sini sebenarnya bebas karena ini hanya masalah penamaan. Untuk memudahkan mengingat, saya gunakan kata fixed. Jadi, estimate store, spasi fix. Stata akan mengkonfirmasi dengan menuliskan ulang perintah yang tadi kita input. Nah, karena kita, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan, di sini ada EST fixed. Berarti sudah kesimpan. Tapi, kita belum menyimpan yang random. Sehingga saya akan mengulangi lagi, meregress dengan metode random effect. Kemudian, saya simpan dengan nama random. Kemudian, saya enter. Nah, kalau sudah, sekarang kita sudah punya penyimpan. Di penyimpan stata, temporary ya, tapi dia sementara sifatnya. Kalau stata kita close, berarti kalau kita tidak simpan, maka simpanan hasil ini bakal hilang. Nah, di sini sudah ada fix sama random. Cara melakukan uji houseman adalah dengan menuliskan perintah houseman, spasi. Jadi, nama hasil analisis yang fix, tadi kita tulis fix. Kemudian, yang random, tadi saya menyimpannya dengan nama random. Berarti houseman fix random. Kemudian, di enter. Stata akan menampilkan hasil seperti ini. Yang perlu kita lihat di sini adalah baris terakhir. Di sini kita dapatkan probabilitas sebesar 0,000. Artinya, kita menolak H0. Nah, H0-nya apa nih? H0-nya di sini sama stata sudah ditulis. Difference in coefficient not systematic. Artinya, H0-nya adalah random. Dan HA-nya adalah fix. Ketika kita menolak H0, karena di sini probabilitasnya lebih kecil dari 5%, maka kita tidak menolak HA atau kita menerima HA. Sehingga, untuk data ini, metode yang terpilih adalah fix effect. Saya tulis ulang perintahnya fix effect. Nah, hasil yang kita gunakan adalah yang fix effect. Baik, demikian penjelasan tentang regresi menggunakan metode random dan fix effect dengan software stata. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.